Pemirsa artis Prilila Tukon Sina mengakuisisi klub sepak bola Persikota Tangerang dengan memiliki mayoritas klub tersebut, Prilila resmi menjadi pemilik klub. Dunia sepak bola tanah air kembali diwarnai kehadiran kalangan selebritas. Kali ini, Prilila Tukon Sina mencoba peruntungan melalui klub Persikota Tangerang. Tak tanggung-tanggung, Prilila resmi menjadi pemilik klub yang sedang berjuang di Liga 3 Persikota Tangerang. Manajemen klub berjuluk bayi ajaib tersebut berharap kehadiran Prilila dapat memotivasi pemain dan membawa klub ke kasta Liga tertinggi. Kehadiran Prilila mengakuisisi Persikota juga diharapkan dapat memicu serikandi-serikandi lainnya di bidang sepak bola. Manajemen sangat mengapresiasi hadirnya beliau karena tidak banyak, jangankan untuk seorang wanita mungkin yang apapun juga tidak banyak yang mungkin mau untuk info dalam sepak bola. Dan kita senang banget lah, punya sisi yang mengangkat motivasi sendiri buat tim, saya lihat sisi. Pada putaran Nasional Liga 3, Persikota Tangerang tergabung dalam grup A bersama tiga klub lainnya, yakni Galaktikos FC, Persipasi Bekasi, dan Persepam Manokwari. Bermodalkan sejumlah pemain baru dan kedatangan Prilila, kini lolos ke Liga 2 menjadi target utama Persikota. 7 pemain Timnas Indonesia terpapar COVID-19 pelatih Shin Taeyong merasa kecolongan dan akan mengetatkan protokol kesehatan di kalangan pemain. Timnas Garuda diserang Corona. Hal tersebut diumumkan Shin Taeyong usai Timnas Indonesia menggilas Timur Leste dengan skor 3-0. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku kecolongan, pasalnya timnya selalu mematuhi protokol kesehatan saat menjalani pemusatan latihan. Berdasarkan data terakhir, kondisi terkini pemain Timnas yang positif COVID-19 berjumlah 7 orang. Ketujuh pemain tersebut adalah Syahrul Trisna, Rizky Rido, Evan Dimas, Irfan Jaya, Muhammad Adi Satrio, Muhammad Rafli, dan Syahrian Abimanyu. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menyiapkan satu atau dua hotel saya tidak menyebut hotel mana untuk bisa mengakomodir para pemain dan official yang ditemukan positif tak hanya timnas Indonesia COVID-19 juga sebelumnya menyerang sejumlah klub Liga 1 tim-tim seperti Persebaya Surabaya, PSM Makassar Persib Bandung Persija Jakarta dan Persiraja Banda Aceh sudah mengumumkan pemainnya positif terkait hal itu Ketua Umum PSSI menegaskan Liga akan tetap berjalan dengan mengutamakan protokol kesehatan Pemain timnas Indonesia terpapar COVID-19 setelah berlagam melawan Timor Les beberapa waktu lalu di Bali bagaimana sekarang kondisi mereka dan bagaimana kelanjutan Liga-Liga dan pertandingan serta kompetisi di Indonesia kita sudah terhubung langsung bersama Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan Selamat malam Pak Iwan Selamat malam Pak Selamat malam Pak Halo malam Pak Iwan saat ini bagaimana kondisi kesehatan tujuh pemain tim nasi antar papar COVID-19 Pak Terima kasih Mbak jadi saya terus berkomunikasi dengan anak-anak termasuk dengan petingga sati yang masih nunggu di sana ya mereka tidak ada gejala insya Allah dalam 2-3 hari ke depan mereka sudah bisa pulih kembali yang jelas mereka diisolasi di salah satu tempat khusus sehingga mereka tidak bisa kemana-mana dan kita berharap beberapa hari ke depan seperti biasa terkenal pada asli-asli antar pukul bola bisa sekedar sembuh dan pulih kembali ya Kemudian bagaimana nasib pertandingan selanjutnya nih Pak? Kalau tim nasi kan sudah selesai ya Jadi mungkin kalau Liga kalau tim nasi sudah selesai karena ini hanya Bipa Medjay kemarin yang kita menang 4-1 dan 3-0 Nah pertanyaan Mbak apa di tim nasi atau di Liga? Di Liga Pak Oke Liga tetap jalan karena di dalam satu klub kan ada ketentuan pemainnya kalau masih hanya kemarin persif ada berapa orang itu sembilan ya tetap jalan masih jalan yang positif di isolasi hari ini ada maduran tit yang positif besar kalau bersipura itu kita tunda karena ada kursul atau pasal-pasal dalam ketentuan di Liga satu bahwa mereka apabila ada positif melebihi dari jumlah pemain yang harus bermain itu bisa mengambil dari klub U16 atau U18 dari klub asalnya dari tempat mereka klub ada tapi karena Madura jauh tidak sempat sehingga ini kita tunda sampai nanti betul-betul bisa bermain sesuai dengan komposisi para pemain di masing-masing situ tersebut baik terkait tim nas kemarin Pak yang terpapar COVID-19 sejauh ini seperti apa proses tracing terhadap pemain maupun pemain dari krim nas yang lain Pak saya pikirkan umikron ini penyebarannya cukup cepat ya dari hasil diskusi saya dengan beberapa teman-teman yang berkaitan masa kesehatan memang percepatan penurunannya cepat sekali tapi apa namanya dahsyatnya dahsyatnya seperti Delta kita mencari tahu dari mana mereka bisa terkena COVID-19 tersebut yang jelas dari federasi sudah mengisolasi kita akan diskusikan dengan kementerian kesehatan atau kesehatan setempat yang jelas mereka tidak berinteraksi lagi dengan yang lain sehingga tidak ada penyebaran berikutnya dari anak-anak pemain yang kena ini apakah memang ada pemain yang agak longgar prokesnya Pak kalau kemarin kan begini Pak mereka kan ada libur tanggal 21 tanggal 25 liga itu kan libur mungkin disitulah mereka ada ketemu siapa kebanyakan dari teman-anak yang dari luar kan banyak mungkin keluar dan di Bali kan orang tahu kalau di Bali kan senang pada ke Bali kita rata-rata ya jadi saya pikir kalau di Bali sedikit Pak Iwan singkat saja mungkin persiapan Piala FFU 23 akhir pertengahan Februari bagaimana Pak? list nama hari ini saya perintahkan Sintiong untuk merilis ada 30-an nanti diambil menjadi 26 yang jelas nanti saya umumkan untuk persiapan mereka akan latihan tanggal 3 sampai tanggal 8 di Bali karena kalian tidak usah banyak apa banyak walau lalang keluar Bali maupun berpindah cepat ya baik-baik terima kasih Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan telah bergabung bersama kami di Anus Prime semoga teman-teman dari timnas segera pulih terima kasih Pak Pemirsa sejumlah perbaikan dilakukan pada dinding yang jebol karena ditendang ganjar dalam sidaknya di SMAN Tawangmangu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menyebut bangunan sekolah bernilai 5,19 miliar sudah sesuai spek perbaikan nampak dilakukan di sejumlah titik bangunan SMA Negeri Tawangmangu usai sidak yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pembenahan termasuk diantaranya tembok di bawah kaca yang sebelumnya jebol karena ditendang ganjar para pekerja mengganti dinding lama yang berbahan dasar hardboard dengan batu, bata dan semen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng menyatakan bahwa bangunan proyek yang beranggaran 5,19 miliar ini sudah sesuai spek namun masih dalam tahap penyempurnaan pada perinciknya pembangunan gedung SMA satu tahun ini masih dalam masa perawatan jadi masih ada spes waktu untuk pembenahan dan mulai minggu kemarin sudah langsung dilakukan perbaikan penyempurnaan karena masih masa penyempurnaan otomatis masih ada kegerakan di sana sebelumnya gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo marah saat mengetahui tembok SMA yang disidaknya tidak sesuai standar Ganjar bahkan mengancam akan mempidanakan kontraktor jika terbukti melakukan korupsi anggaran karena pekerjaan yang tidak sesuai dan kita akan membahasnya langsung dengan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo selamat malam Pak Ganjar selamat malam Pak Ganjar Anda langsung mengecek kira-kira bagian yang ringki seperti kemarin salah satunya itu di bagian bawah itu kemudian ditendang jebul itu Bapak memang terlihat tidak sesuai spek dari kasat mata saja Pak saya itu mendapatkan laporan sudah banyak dan bukan yang itu saja sebenarnya jadi kalau seluruh rekaman katakan INEWS mau meliput boleh dilihat yang di belakang terus kemudian yang di atas pemasangan lampu sehingga kalau pekerjaan saat itu saya tanya kepada nah itu yang ada di gambar itu itu anaknya saya tanya mas gedungnya sudah selesai ya sudah Pak oh sudah ya oke nah karena dia bilang sudah maka kemudian saya cek loh ini hasilnya seperti ini ada renak ada palak yang pecah ada napnya tidak digaram ada apa namanya bentuk kata yang kemudian loh kok katanya cuma ditumpuk begini saja dan selah-selahnya itu juga belum dicabutin nah kalau ini selesai bagaimana nah itu ornamen-ornamennya masih bisa dipakai untuk lewat air itu kan berarti dia di semen tengahnya dan itu beberapa yang kita lihat seperti yang ada di gambar itu contohnya nah ketika kemudian itu terjadi terus saya diomongin sama warga Pak Ganjar itu yang kusen depan itu bawahnya anu loh Pak asbest gitu ya apa sih nama istilah teknisnya itu alatnya terus kemudian saya lihat loh ini bukan tembok loh loh bukan tembok kan nggak kuat terus saya ketuk-ketuk begitu terus saya tendang aja ternyata langsung jebol karena tendangannya nggak keras-keras amat begitu nah dari situlah kemudian loh ini pasti hancur dengan suhu di Tawang Mangu yang sedikit nah dari situlah kemudian ada dua pesan yang ingin saya sampaikan pertama kepada kontraktor dan pengawas yang kedua pada internal kami agar dilakukan pengecekan dengan baik sehingga saya tidak mau kelak kemudian sekolah atau bangunan itu mesti jelek mesti jelek dan ini yang saya ingatkan sejak saya meletakkan bantu pertama awas ya jangan dikoror kasih kualitas yang paling baik agar ini juga menjadi ibadah panjir dengan itu mbak ceritanya baik Pak Gajar tadi dari kepala dinas sendiri mengatakan bahwa ini sudah dibangun sesuai spek ya pak ya kalau bapak melihatnya bagaimana pak kalau sesuai spek mungkin sudah sebagian besar sesuai ya mungkin loh ya tapi spek itu kan ada spek bahan bangunan terus kemudian ada kualitas akhir ya kalau sudah sesuai kan dia tidak perbaiki hari ini kan itu aja sebenarnya oke Pak Gajar Anda berencana akan mengaudit mungkin pak dengan membawa tim dari arsitek ataupun insinyur sipil untuk melihat apakah memang benar ini sesuai anggaran 5,19 miliar ini sesuai dengan bangunannya ya setelah kejadian pagi harinya tim turun ada dari tim inspektor ada dari tim sipil arsitek ya dari kami di internal terus kemudian mereka rapat dengan mereka pemborongnya kemudian mereka melakukan review ya terus kemudian langsung ditindak lanjut saya sih senang karena dari pihak kontrak juga langsung respon maka saya tunjukkan satu-satu mbak kalau awal itu saya tanya ini belum selesai pak begitu saya gak tahu mungkin akan diselesaikan tapi karena bilang ini sudah selesai pak tinggal kita ngecek-ngecek komisioning sampai nanti 6 bulan oke ya masih ada waktu 6 bulan sebelum nanti ada pemeriksaan sebelum nanti kemudian betul-betul diserahkan ya silahkan kalau enggak ya kami pasti akan tolak dan kalau nanti kemungkinan ada tindak kejahatannya ya pasti akan saya pindahkan itu saya berikan pesan kepada mereka makanya kalau ada perdebatannya di media ini sudah sesuai spek itu sesuai spek apa gak kalau kayak gitu kalau kemudian itu ditanyakan apa namanya mungkin perencana yang salah kenapa tim saya sendiri juga saya perintahkan untuk turun maka pada saat dinas menyampaikan ini sudah sesuai ya tinggal di cek aja kalau sudah sesuai semua kualitasnya bisa dijaga yang di belakang itu saya lihat ya mbak ya itu ada tangganya itu pegangannya dari businya udah karatan belum diapa-apakan lu ya sesuai spek kayak gitu gak dong gak dong kalau spek kayaknya kualitas barang apa jenis barangnya saja terus kemudian ini barang udah sesuai lu pengerjanya bagaimana ya pengerjanya bagaimana gitu yang ini internal di kami pun juga kami koreksi terus kemudian kami bilang itu kok gak dikoting kalau gak dikoting karena air itu hancur wah tidak ada di situ ya sudah kalau memang tidak ada di situ gak apa-apa kontrakannya gak perlu mengerjakan tapi hari ini sama kontrakannya dikerjakan jadi kita tahu kan sebenarnya bagaimana kualitas pekerjaan ini sesimpel itu saja sebenarnya baik-baik terima kasih Pak Gubernur Jawa Tengah Pak Ganja Pranowo telah bergabung bersama kami di Anjus Prime selamat malam Pak pemirsa Anjus Prime akan kembali usaha jadah berikut tetap bersama kami selamat menikmati selamat menikmati